Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dilan. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Robert Lewandowski dikabarkan akan diperkenalkan oleh Barcelona pada hari Senin nanti. Sementara Dari Nunes kembali menampilkan momen lawaknya di laga pramusim menghadapi Crystal Palace. Sibah selengkapnya di catanggol harian berikut ini. Berita pertama ada Jesse Lingard yang disarankan untuk gak jual mahal dan mau menerima klub dengan gaji yang kecil. Kita beralih ke Inter Milan, ada Romelu Lukaku yang menyebut bergabung dengan Chelsea adalah sebuah kesalahan. Jesse Lingard belum juga mendapat klub baru setelah kontraknya berakhir di Manchester United. Sejauh ini AS Roma, Newcastle, dan West Ham menjadi klub yang paling serius merekrut sang gelandang. Sayang tingginya permintaan gaji Lingard membuat ketiga klub tersebut mundur dalam perburuannya. Hal ini pun membuat ex-Liverpool Dani Mills memberikan komentar. Mills menilai Lingard harus menerima tawaran klub tersebut walaupun mendapat gaji yang kecil. Mills juga menambahkan kalau para klub tersebut ogah membayar Lingard yang sampai saat ini belum teruji. Romelu Lukaku menjadi pemain termahal Chelsea pada musim 2021-2022 lalu. Saat itu Squad The Blues memboyong Lukaku dari Inter Milan dengan mahal sekitar 113 juta euro. Tetapi sayang penampilan Lukaku jauh dari ekspektasi para fans. Akibatnya Squad The Blues pun meminjamkan Lukaku ke klub lamanya yakni Inter Milan seharga 8 juta euro. Baru-baru ini Lukaku mengaku kalau bergabung ke Chelsea adalah sebuah kesalahan besar. Dia menilai kalau Inter Milan merupakan tempat yang cocok bagi dirinya. Manchester City dikabarkan bakal mempertahankan Nathan Ake di musim panas ini. Di kabar Inggris lainnya ada Lisandro Martinez yang sudah here we go ke Manchester United. Chelsea dikabarkan sedang bernegosiasi untuk merekrut back tengah Manchester City yakni Nathan Ake. Tetapi sayang Squad The Blues dipastikan gigit jari karena Ake gak jadi dijual oleh The Citizens. Alasannya karena Chelsea gagal memenuhi harga yang diminta oleh Squad Citizens. Selain itu Pep Guardiola memasukkan Ake ke dalam rencana squadnya pada musim depan. Di sisi lain Manchester City sendiri siap melepas Oleksandr Zinchenko. Kini Arsenal disempuh sudah mengajukan tawaran kepada pemain asal Ukraina tersebut. Tottenham Hotspur dan Middlesbrough sedang bernegosiasi untuk menuntaskan transfer Jetspains. Menurut Fabrizio Romano, De Lille White telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Romano menyebut kalau De Lille White mendatangkan Spains seharga 20 juta euro plus bonus. Setelah bergabung, Spains dilaporkan akan menjalani tes medis dalam waktu dekat ini. Nantinya back berusia 21 tahun itu akan menendatangani kontrak selama 5 tahun ke depan. Artinya Spains bakal berseragam Lille White sampai tahun 2027. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan back tengah ayak Amsterdam yakni Lissandro Martinez. Kabar ini dibenarkan oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Jurnalis asal Italia itu mengklaim kalau Setan Merah merekrut Lissandro seharga 55 juta euro. Lissandro mengaku menerima tawaran The Red Devil untuk mencari pengalaman di Premier League. Kabarnya back asal Argentina itu mendapat kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2027. Christopher Nkunku menolak pinangan dari PSD dan tegaskan masih betah di RB Leipzig. Kita beralih ke hasil pertandingan pramusim guys. Ada Manchester United yang melibas Melbourne Victory dengan skor telak 1-4. Paris Saint-Germain digabarkan tertarik untuk memulangkan Christopher Nkunku. Akan tetapi striker asal Perancis itu menegaskan akan bertahan di squad di bulan. Alasannya karena Nkunku merasa betah berada di Jerman terutama dengan klubnya saat ini. Nkunku bahkan mengklaim belum berpikir untuk meninggalkan klub di tahun depan. Di musim lalu Nkunku sendiri tampil tajam bersama RB Leipzig. Terbukti dia mampu mencetak 35 gol dari 52 pertandingan yang sudah dia mainkan. Bayer Muncan resmi mendatangkan Sadio Mane dari Liverpool beberapa hari yang lalu. Kedatangan Mane ke Allianz Arena membuat posisi Leroy Sané merasa terancam. Oleh sebab itu sang agen menawarkan Sané ke raksasa La Liga yakni Real Madrid. Sang agen merasa khawatir kalau Sané akan mendapat menit bermain sedikit sejak kedatangan Mane. Sayangnya sampai saat ini squad asuhan Carlo Ancelotti itu belum memberikan kepastian terkait transport tersebut. Manchester United kembali meraih kemenangan besar dalam laga pramusim menghadapi Melbourne Victory. Pada laga tersebut squad The Red Devil mampu menang dengan skor telak 1-4. Melbourne sejatinya unggul cepat setelah Chris Economidis mencetak gol di menit kelima. Sayang di menit akhir babak pertama The Red Devil comeback dengan mencetak dua gol sekaligus. Dua gol tersebut dicetak oleh Scott McTominay dan Anthony Martial. Di babak kedua Setelah Merah kembali mencetak kedua gol lewat Marcus Rashford dan gol bunuh diri dari Edmond Lupangku. Mario Balotelli diminati oleh klub asal Swiss dan berpeluang hengkang dari Adana Demir Spor. Sementara Barcelona akan mengulungkan kedatangan Robert Lewandowski pada hari Senin nanti. Kontrak Mario Balotelli bersama Adana Demir Spor sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2024. Akan tetapi Balotelli diakini bakal hengkang dari Adana Demir Spor di musim panas ini. Menurut laporan, bomber asal Italia itu berpeluang merapat ke Valencia. Pelatih baru Valencia yakni Gennaro Gattuso tertarik merekrut Balotelli yang di musim lalu tampil apik. Akan tetapi Presiden Adana Siong Christian Konstantin mengklaim kalau Balotelli diminati oleh klub asal Swiss. Konstantin bilang kalau klub tersebut sudah melakukan negosiasi selama beberapa pekan. Manchester City resmi memperpanjang kontrak penyerang mereka yakni Riyad Mahrez. Squad Citizens memperpanjang kontrak Mahrez walaupun masih menyisakan kontrak selama satu tahun. Alasannya karena minggir asal Al Jaisair ini masuk ke dalam rencana sang pelatih Pep Guardiola. Selain itu kepergian Rahim Sterling juga menjadi alasan Squad Citizens mempertahankan Mahrez. The Citizens sendiri memperpanjang kontrak Mahrez sampai tahun 2025. Selain itu Mahrez juga akan mendapatkan gaji sekitar 150 ribu euro per pekan. Kalidu Koulibaly resmi hengkang dari Napoli di musim panas ini. Kabarnya back asal Senegal itu memutuskan hijrah dan bergabung ke raksasa Premier League yakni Chelsea. Setelah dipastikan pindah Koulibaly pun menyampaikan salam perpisahan. Dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Klub, pelatih serta para fans. Dalam pesannya Koulibaly juga merasa bangga bisa berseragam Napoli yang telah membesarkan namanya. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kalau Robert Lewandowski sudah sepakat bergabung ke Barcelona. Kabarnya Bayer Munchen menerima tawaran Barcelona seharga 50 juta euro. Transfer ini tentu menyudahi drama kepindahan Lewandowski yang berkepanjangan. Sebab memperasal Polandia ini melakukan beberapa perlawanan untuk bisa pindah ke... Salah satunya datang terlambat ke tempat latihan dan mengacukan instruksi pelatih. Selanjutnya timnas Malaysia U19 berhasil menjuarai piala AFF setelah mengalahkan Laos dengan skor 2-0. Kita kembali ke sepak bola Eropa, ada Hugo Ekitike yang semakin dekat merapat ke PSG. Timnas Malaysia U19 berhasil keluar sebagai juara piala AFF U19 2022. Kemenangan ini didapat setelah di laga final mereka sukses mengalahkan timnas Laos U19 dengan skor 2-0. Bertanding di Stadion Patrio Chandra Bagai Bekasi, kedua tim tampil dengan sengit. Walaupun begitu Malaysia bisa unggul dua gol melalui Faiz Amerunizar dan Ali Farkan. Sedangkan Laos gagal mencetak satu pun gol balasan. Kemenangan ini merupakan gelar kedua Malaysia dalam sejarah mereka di piala AFF U19. Sebelumnya mereka menjuarai piala AFF U19 pada tahun 2018. PSG dilaporkan tengah bernegosiasi dengan State Rains untuk mendatangkan Hugo Ekitike. Menurut Fabrizio Romano, squad Parisien sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Untuk bisa mendatangkan Ekitike, squad Parisien merogoh kocek sekitar 30 juta euro plus bonus sekitar 6 juta euro. Kabarnya Ekitike akan mendapat kontrak sampai tahun 2027 mendatang. Sementara itu Ekitike dikabarkan sudah menjalani tes medis dan akan segera diperkenalkan sebagai pemain baru squad Les Parisien. Manchester United resmi memperkenalkan Christian Eriksson sebagai pemain baru mereka. Kabar kedatangan Eriksson ini juga disampaikan lewat sosial media resmi klub. Setan Merah memberikan kontrak kepada Eriksson selama 3 tahun atau tempatnya sampai tahun 2025. Eriksson mengagum bergabung ke MU karena dianggap klub yang spesial. Walaupun begitu belum diketahui secara pasti nomor penggung yang akan digunakan oleh Eriksson. Setelah diresmikan, Eriksson akan bergabung ke dalam Tur Pramusim Setan Merah. Gelendang lili yakni Renato Sanchez dikabarkan bakal segera bergabung dengan Paris Saint-Germain. Kabarnya kedua pihak sudah mencapai kesepakatan terkait transfer tersebut. Dalam kesepakatannya, Sanchez akan bergabung ke PSG dengan biaya 12 juta euro plus bonus. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari tawaran AC Milan di angka 15 juta euro. Angka ini tapi Sanchez lebih memilih untuk bergabung dengan PSG. Sementara itu Sanchez diprediksi menjalani tes medis pada pekan depan sebelum bergabung dengan Tur Pramusim di Jepang. Federico Bernardeschi resmi bergabung ke Toronto FC dan sudah diperkenalkan. Sedangkan Liverpool berhasil mengalahkan Crystal Palace di Tur Pramusim Singapura. Selamat! Federico Bernardeschi resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Toronto FC. Dengar asal Italia ini didatangkan dari Juventus dengan status pemain bebas transfer. Bernardeschi sudah menandatangani kontrak dengan durasi 4 tahun atau tempatnya sampai tahun 2026. Masih belum diketahui pasti berapa besaran gaji yang akan ia terima. Sebagai informasi, Bernardeschi sendiri menjadi pemain Italia ketiga yang bergabung dengan Toronto. Sebelumnya adalah Lorenzo Insigne dan Domenico Criscito yang terlebih dahulu bergabung. Liverpool menjalani laga pramusim kedua menghadapi Crystal Palace. Bertanding di Singapura National Stadium, squad The Reds mampu unggul dengan skor 2 gol tanpa balas. 2 gol squad The Reds dicetak oleh Jordan Henderson pada menit ke-12 serta Mohamed Salah pada menit ke-46. Sementara Crystal Palace gagal mencetak 1 pun gol balasan. Pada laga ini, Liverpool menunjukkan dominasinya dengan 68 persen penguasaan bola. Mereka juga mencatatkan 9 tendangan mengarah ke gawang, di mana Crystal Palace cuma mencatatkan 1 saja. Barcelona sedang merombak tim dengan merekrut sejumlah pemain anyar. Sebelumnya, Blokgrana dikabarkan sedang mengincar gelandang serang Manchester City yakni Bernardo Silva. Jurnalis kenamaan Gerard Tomero mengklaim kalau Barcelona sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester City serta agen Bernardo yakni George Mendes. Dalam kesepakatannya, Barcelona akan menembus Bernardo seharga 80 juta euro. Akan tetapi transfer ini cuma bisa terjadi seandainya mereka berhasil menjual Frankie de Jong. Rapinya resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Barcelona. Penyerang berusia 25 tahun ini menandatangani kontrak di Game News sampai tahun 2027. Dalam kontraknya, Rapinya mendapat gaji sebesar 6 juta euro per musim. Sementara itu, seperti rekrutan Barcelona lainnya, Rapinya juga diperkenalkan dengan aksi pamer skill. Saat itu, Rapinya melakukan juggling dengan kaki kanan, kiri, lutut, dan kepalanya. Aksi juggling keren dari Rapinya ini juga mendapat banyak pujian dari para netizen. Pada bursa transfer musim panas ini, Real Madrid baru mendatangkan dua pemain baru. Kedua pemain tersebut adalah Aurelien Sumeni serta Antonio Rudiger. Pelatih El Real kalau Ancelotti mengklaim nggak akan mendatangkan pemain baru lagi. Pelatih asal Italia itu dipercaya dengan kemampuan dua rekrutan anyar Los Blancos. Ancelotti yakin kalau kedua pemain barunya punya kualitas yang cukup mumpuni. Walaupun begitu, Sumeni dan Rudiger sendiri masih memerlukan waktu untuk beradaptasi. Chelsea digadang-gadang bakal menjual salah satu bombernya yakni Christian Pulisic. Penyerang asal Amerika Serikat ini bakal dilego agar squad The Blues bisa mendatangkan Matisse Deli. Pulisic memang mulai tersisi dari squad utama Chelsea. Buktinya di Premier League musim kemarin, ex Borussia Dortmund ini cuma dimainkan sebanyak 13 pertandingan. Sementara itu, Pulisic mendapat dukungan dari mantan pelatih Chelsea yakni Frank Lampard. Lampard bilang kalau Pulisic adalah pemain luar biasa dan masih berguna untuk skema Thomas Tohal. Next, Harry Maguire dan Victor Lindelof dikecam karena dianggap menjadi penyebab gawang MU kebobolan. Ngomong-ngomong soal dikecam nih, ada Darwin Nunes yang kembali menampilkan momen lawaknya melawan Crystal Palace. Harry Maguire dan Victor Lindelof banyak mendapat kecaman di laga melawan Melbourne Victory kemarin. Kedua momen tersebut dikecam karena dianggap tampil kurang bagus di jantung pertahanan. Saat itu, Maguire dianggap kurang cepat mengantisipasi serangan balik dari Melbourne Victory. Hasilnya, gawang yang dikawal oleh Tom Hinton itu harus jebol pada saat laga baru memasuki menit kelima. Duet Maguire dan Lindelof itu dianggap kurang bisa mengantisipasi tim yang punya serangan cepat. Oleh sebab itu, para fans meminta untuk lebih banyak memainkan Eric Bailey. Jurnalis olahraga asal Ghana bernama Francis Hema mengunggah video kompilasi dari aksi Darwin Nunes. Dalam video tersebut, Nunes yang membawa ekspektasi tinggi justru gagal keren. Saat itu, Nunes gagal menendang dan mengoper bola serta membuat pelanggaran gak perlu. Lucunya, video itu juga memperlihatkan Jurgen Klopp yang menunjukkan ekspresi kebingungan. Di sisi lain, video yang sudah ditonton lebih dari 80 ribu kali ini juga banjir komentar dari netizen. Mereka menyebut kalau Liverpool sudah kena tipu. Guys, kita bacain komentar ini dari Henry Yohanis. Nunes belum panas, semalam aja dia ngelawak guys. Jangan-jangan nanti Nunes jadi Lord di Liga Inggris lagi. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.